Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang saya cintai dimanapun anda berada Di kesempatan kali ini saya membuka satu kitab yang masih sama Judulnya adalah Kitab Al-Jaw Harus Syafaf Namun pada kesempatan kali ini di bab yang berbeda Kalau kemarin mengenai Syed Ahmad bin Isa Di sini pembahasannya spesifik kepada Kalau di dalam kitab ini dinarasikan sebagai Syekhu Syuyuhina Qatubul Wujud Wabahrul Ma'arif Ilakhirihi Yaitu Muhammad bin Ali Fakih Muqaddam Di sini tepatnya ada di mulai halaman 77 Dengan judul At-Tabakotus Zaniyah Al-Hikayah Ad-Assadisatual Eshruna Nah di sini sahabat saya rekomendasikan Untuk membaca secara utuh mulai halaman 77 Sampai ganti bab sahabat ya Nanti coba dibandingkan dengan redaksi yang ada di dalam Manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Yang berjudul Lujainud Dhani Karya Sayyid Jafar Al-Barzenji Nanti narasi dan diksi-diksi yang dipakai di dalam kitab ini Itu sahabat akan temukan ada kecocokan yang sangat cocok sekali Bahkan mulai dari narasi kemudian pemilihan diksi dan juga ini ya penggunaan istilah-istilah Wallahu aklam kenapa ini kok bisa sama Namun bedanya yang sangat mencolok itu Kalau di dalam kitab Lujainud Dhani Itu mengisahkan tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Nah kalau disini itu mengisahkan tentang Fakih Muqaddam ya Muhammad bin Ali Atau yang kita kenal dengan Fakih Muqaddam Narasinya sama namun Wujud yang diceritakan itu yang berbeda Sahabat bisa buka Lujainud Dhani mulai awal Mulai awal Bismillah itu pembukaan Kemudian sampai Allahumangsur Nafahati Ritwani Alayhi dan seterusnya Pokoknya nomor satu dan dua itu sahabat Cocokan disini nanti ada kecocokan yang sangat cocok Namun poin penting saya Di kesempatan ini itu bukan membahas tentang Kesamaan itu karena itu panjang sekali untuk dijelaskan sahabat Nanti itu ada fase-fase menyamakan diksi Menyamakan narasi dan itu saya kira terlalu lama Titik poin saya yang ada disini adalah Mengenai Fakih Muqaddam berkirim surat dengan Sheikh Sa'ad Sheikh Sa'ad bin Ali Al-Dhofari Nah disini isi suratnya panjang disini dinarasikan Bahwa kedua tokoh ini Fakih Muqaddam dan juga Sheikh Sa'ad bin Ali Al-Dhofari itu saling berkirim surat Saling balas membalas surat Nah suatu hari itu Fakih Muqaddam menceritakan pengalaman spiritualnya Kepada Sheikh Sa'ad Nah Di satu kesempatan Itu kemudian Sheikh Sa'ad memberikan jawaban yang begitu tajam Disini diradaksikan seperti ini Jadi disini tidak dijelaskan secara spesifik Apa yang disampaikan oleh Fakih Muqaddam kepada Sheikh Sa'ad Tetapi Sheikh Sa'ad disitu mengatakan untuk menghentikan Apa yang dia ceritakan itu Dihentikan menceritakan pengalaman-pengalaman spiritualnya itu Karena pengalaman spiritualnya itu Tidak lain hanyalah Pengalaman yang mustinya dimiliki secara khusus oleh para nabi Nah Ini kemudian dikutip disini Di dalam halaman 89 Ada redaksi seperti ini Wamin jumlah timah ku tiba ilahi Sheikhu syuyukhina Asyikh Muhammad bin Ali Bin Abi Alwi Annahu uri jabi Ila sidratil muntaha Saba'a marroten Fi laylatin wahidatin Wa fi riwayatin Saba'a wa ishrina Wa fi riwayatin Saba'ina marroh Nah Di antara Kisah spiritual yang Disampaikan Kepada Sheikh Sa'ad Itu disini dituliskan Tentang Kisahnya Sheikh Fakih Mokodam ini Mokodam ya Sheikh Muhammad bin Ali Atau Fakih Mokodam Bahwa beliau itu Menceritakan Pengalamannya sendiri Kepada Sheikh Sa'ad Bahwa Fakih Mokodam ini Ori jabi Ila sidratil muntaha Jadi Disini redaksinya jelas ya Menggunakan Ori jabi Ila sidratil muntaha Bahwa Kata Fakih Mokodam itu Aku Dime'erotkan Ke sidratil muntaha Dinaikkan ke sidratil muntaha Jadi Kalau kita melihat Redaksi ini Jelas ya Yang dimaksud itu Bukan Mi'erot Dalam artian sholat Tetapi Memang Mi'erot yang Yang Ya sama Dialami oleh Baginda Nabi Bahkan disini Sampai di Wanti-wanti Oleh Sheikh Sa'ad Tawakof Ya Fakih Fahmahadha Ila Kalamul Ambiya Ini hanya Kalam-kalamnya Para Nabi Sheikh Fakih Mokodam ini Tidak sepatutnya Mengatakan Seperti itu Nah Di antara Yang diceritakan Kepada Sheikh Sa'ad Oleh Fakih Mokodam Di dalam suratnya itu Ya ini Urijabi Ila Sidratil Muntaha Jadi memang Jelas Memang Tidak Bahasa-bahasi Bahwa Fakih Mokodam itu Menceritakan Pengalaman Spiritualnya Secara khusus Kepada Sheikh Sa'ad Bin Ali Aldofari Bahwa Fakih Mokodam itu Dime'erotkan Kesidratil Muntaha Kesidratil Muntaha Ini mirip Dengan Baginda Nabi Bahkan Tidak hanya Sekali Di sini Satu riwayat Dikatakan Tujuh kali Dan di satu Riwayat Dikatakan Sebanyak Tujuh belas Kali Dan di riwayat Yang lain Dikatakan Tujuh puluh Kali Jadi Artinya Gini Kalau nanti Ada yang Nyelewahkan Ada yang Memelintir Ada yang Memaknai Lain Bahwa Mi'erot Atau Urija Di sini Maksudnya Adalah Sholat Maka Itu tidak Sesuai Dengan Apa yang Disampaikan Oleh Fakih Mokodam Dan Apa yang Dipahami Pula Oleh Sheikh Sa'ad Bin Ali Jadi Keanehan Sejak Zaman Dulu Itu Memang Ada Dan Sekali Lagi Gini Sahabat Coba Nanti Yang Bisa Atau Terbiasa Membaca Manakib Dan Bisa Memaknai Kitab Coba Dibandingkan Narasi Yang Ada Di Dalam Kitab Ini Tepatnya Di Halaman Tadi Mulai Dari 77 Sahabat Bandingkan Sandingkan Dengan Manakib Sheikh Abdul Khadir Al-Jilani Yang Berjudul Lujainud Dhani Karya Daripada Sheikh Jafar Al-Berjanji Maka Sahabat Nanti Akan Menemukan Sesuatu Yang Mengejutkan Sekali Sekian Semoga Bisa Dipahami Wallahu A'lam Biswab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh